Selamat sore, jadi sore hari ini kami tim Resmo Pores Minasa meninaklanjuti atas laporan dari masyarakat di mana di Kelurah Nerewukan sekitar setengah jam lalu telah terjadi tindak pidana penganian menggunakan sejam dan mengakibatkan korban mengalami luka potong di bagian kepala dan tangan kedua korban ini yang satu mengalami luka di belakang kepala dan satu di tangan kiri yang terputus dan tersangka ini juga diamankan oleh masyarakat dan kami tidak tahu inti permasalahannya menurut keterangan, tiba-tiba tersangka ini langsung melakukan pengadaian menggunakan sejam kepada kedua korban Sekarang tersangka sudah diamankan di rumah sakit dalam dalam apa ini? tahap perawatan ya jadi kami akan banyak lebih lanjut apa motif sehingga terjadi penganian 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 kedua korban semua yes ini keselamu dari kepala oh jani buka pecah-pecah ini foto yang berang-becah coba sebelah kiri kita lihat sebelah kiri ada ini 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 bisa lihat kalau masaknya brand eh kalau dia kemari boleh makan kemari itu? cobutan, oh disini lebih besar oh disini tadi itu mana sih pak? itu jangan lagi nih pak, kalau bapak ada paginya jangan lagi sakit? jatahan ras nah maseman jahit pun ada belanuh ya iya, kalau memang jahit, memang jahit lupa, kenapa itu kursi itu? ya apa-apa itu nggak banyak dong, lihat pasir terus si patah-patah kita boleh ya, kita yang menyarik masalah niaya juga tuh lalu 2015 2015 kejadian dulu berapa dia? dia beli Ratu dia TS kali tuh? iya, mau ada niaya yang kedua terus mau cek korban ini jadi dia lagi tidur kalau di ketamanya tak ambil dia bilang oh dia berarti pilih kan? diong diong ke siapa? diong 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 mamu diong 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 diamos diize diesi yamas teman ini dan posisi bagaimana waktu lewat dia sebagi dulu orang dia lewat itu dia bisa membutuhkan menit dia bisa dibawa informasi dia dia takbali dia bisa dibawa dia bawa dia bernama dia bernama dia dia Jadi setelah kami evakuasi tersangka di rumah sakit kami akan mengecek kedua korban Akibat penganian yang dilakukan oleh tersangka Jadi perlu diinformasikan korban mengalami ruka bacok di bagian kepala belakang Dan yang satu mengalami ruka bacok juga di bagian tangan sebelah kiri Informasi jari hampir putus Sekarang kami akan melihat korban Let's move Terima kasih 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 oke bapak ini apa-apa buat paduk-padu nyampir dong ada trombokan gak itu pahamku ini apa pak, pabuk kita pake-napak nanti kamu bisa berhenti sini kok selama kok dia kasihin, selewat terpasar ini dong, kami diganti iya kok, kasih ya pak doa iya lalu-lalu ya semua itu di sini lagi tuh Terima kasih. 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 Dan di jari sebelah kiri baru yang satu juga jari sebelah kiri mengalami putus tulang. Tulang apa ini jari kelingkin ya. Sekarang sudah diambil tindakan oleh dokter dan sudah selesai. Tidak apa-apa tidak. Resmoke? Yes. Terima kasih. 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 di situ kanak duduk di situ duduk di apa di di bawah sini kanak di bawah di lantai duduk di situ duduk bontok di ujung sana sini duduk sini duduk di situ duduk dudukboard duduk duduk Myanmar